Hanimun Mungkin mom, mau arah bisa merilekskan pikirannya nanti Di sana, batin Leo Ini sarapan buat arah Ujar putri lembut menyodorkan nasi yang sudah ditaruhnya kepada Leo Terima kasih Ujar Leo langsung menyendok nasi menyuapi arah Arah bisa sendiri kah? Balas arah menunduk malu karena semua mata sekarang memandang ke arah mereka Kamu itu masih sakit rah Dan tanganmu itu masih ada selang infusnya Jadi gak usah banyak protes Buka mulutmu Tegas Leo membuat arah patuh Hani makan dulu saja Biar aku yang menjaga anak-anak dulu Ujar putri lembut Jangan sayang, kamu aja yang makan duluan Biar aku yang jaga mereka Banta Arka karena tak mau putri kelaparan Apalagi ia mengingat semalam putri melayaninya sampai jam 3 pagi Setelah sholat subuh putri tidak tidur lagi Karena dia ingin memasak untuk dibawa ke rumah sakit menjemuk arah Tapi, aku baik-baik saja sayang Potong Arka lembut menjembi pipi putri Kenapa tidak kakak suapi aja Om Arka Ucap Bilkis membuat putri tersentak Benar juga Ya sudah hani kita makan sama-sama Biar aku menyuapimu Balas putri membuat Arka tersenyum lebar Oke sayang Anak-anak kalian bisa makan sendiri kan sayang Tanya Alexa lembut pada 4 bocah tersebut Bisa bun Jawab mereka serempak Mereka sarapan dengan penuh hikmat Karena masakan putri memang tak bisa diragukan lagi Kemal menggendong baby Maher Dimas menggendong baby Asah Arka menggendong baby Mauja dan Mayra Sedangkan para wanita menyuapi suami mereka masing-masing terkecuali Ara Setelah selesai makan Mereka semua ikut mengobrol bersama Tak jarang mereka tertawa lepas Karena tingkah Bilkis yang lucu Ditambah twins AB yang asik berbicara dengan Ara Ara yang pertama kalinya ditempatkan dalam keadaan seperti ini Pun merasakan kenyamanan yang amat luar biasa Karena putri Alexa dan juga Bilkis nampak ramah dan tulus kepadanya Sedangkan di luar ruangan tersebut Nampak Dito yang mengintip di balik pintu Ia merasa tak enak dan minder Bila bergabung dengan para sahabatnya itu Karena dirinya belum mempunyai pasangan Ia hanya bisa menghela nafas berat Karena kisah percintaannya tak berjalan dengan lancar Dan itu semua disebabkan oleh pihak keluarganya Ia merogoh sakunya dan mengambil HP Menelpon seseorang yang tak lain adalah sang pujian hatinya Assalamualaikum Ujar Dito lembut Waalaikumsalam Apa kabar? Tanya Dito dengan suara yang penuh kerinduan Baik Kamu masih marah sama aku sayang Tanya Dito menggigit Gigit bibir bawahnya Om lebih baik kita akhiri ini semuanya Kita tidak mungkin bisa bersama Karena kasta kita yang berbeda Sepertinya kamu sedang lelah sayang Nanti aku mau hubungimu lagi ya I love you Potong Dito langsung mematikan teleponnya sepihak Ia mengusap wajahnya kasar Ia kembali mengintip di balik pintu Suara gelak tawa kebahagiaan nampak jelas terdengar di telinga Dito Ia tersenyum penuh iri melihat para sahabatnya itu Kalian sangat beruntung Batin Dito sedih Kemudian ia pun langsung berannya pergi keluar dari rumah sakit menuju ke suatu tempat Kami pulang dulu ya arah Kapan-kapan pergilah mengunjungi kami dimensi yang lemos Biar kita bisa ngumpul bersama Ujar putri mengusap bahu arah Ia kak jawab arah kaku Ya sudah kami pergi ya Mereka semua pun langsung pergi meninggalkan Leo dan arah dalam ruangan tersebut Kamu senang mengobrol dengan mereka Tanya Leo lembut mengusap pipi arah Hume, mereka baik dan tulus Jawab arah jujur Nanti kapan-kapan aku akan membawamu ke mensiung lemos Karena disana adalah tempat kami berkumpul biasanya Kamu pasti akan nyaman disana Ujar Leo memeluk tubuh arah Apa benar kita akan bulan madu? Tanya arah mendengarkan kepalanya menatap lekat wajah tampan Leo Mungkin benar Apa kamu mau pergi? Lalu bagaimana dengan sekolahnya arah? Kita bisa menundanya untuk 2 minggu ke depan Jawab Leo santai memainkan rambut arah Arah nurut aja sama kakak Yang penting sekarang arah mau pulang dari rumah sakit Ujar arah dengan suara manjanya membuat Leo gemas langsung mengucup bibir arah Cup, baiklah tunggu disini oke Ujar Leo langsung keluar dari ruangan arah Hingga tak berapa lama Leo kembali dengan senyuman manis di wajahnya Membuat arah terpesona Kamu sudah boleh pulang rah? Ujar Leo senang Hium, arah cuma berdehem karena tak sanggup berkata apapun Dirinya masih terpesona dengan senyuman manis Leo Leo langsung menggendong arah ala bridel style Karena seluruh barang-barang arah nantinya akan diberiskan oleh bawahannya Apa ayah dan bunda tahu kalau arah masuk ke rumah sakit kak? Tanya arah yang sudah berada dalam mobil bersama Leo Mereka tahu, namun aku melarang mereka untuk bertemu dengan kamu Balas Leo santai membuat arah terkejut Kenapakah kak melarang mereka kak? Tanya arah marah Lalu apa yang harus aku lakukan? Membiarkan mereka menjengukmu lalu meminta maaf karena telah mengabaikanmu Setelah itu mereka kembali seperti kebiasaan mereka yang dulu Yaitu mengabaikanmu lagi Tanya Leo ikut meninggikan suaranya Ia mengingat kembali cerita di toh yang dimana seluruh keluarga Sanjaya sempat meminta maaf kepada arah setelah pasca keguguran Namun seminggu setelah itu mereka kembali berulang dengan mengabaikan arah Arah menunduk menahan air matanya agar tak jatuh Leo yang menyadari kesalahannya pun langsung mendekat arah Maaf, bukan maksudku ingin membentakmu, rah Tapi biarkan seperti ini dulu Aku ingin tahu mereka benar-benar menyesal atau tidak Ujar Leo mengelus punggung arah Hume, arah percaya sama kakak Gumam arah mengeretkan pelukannya Leo membawa tubuh arah ke atas pangkuannya Ia menepuk bokong arah membuat sempunya merasakan kantuk Hingga akhirnya arah tertidur dalam keadaan duduk di pangkuan Leo Dasar tukang tidur Ditepuk sedikit bokongnya langsung tidur Seperti orang mati Gumam Leo tersenyum manis mencium harum rambut arah Raja dan Ratu Arah kenapa? Tanya Mom Nana khawatir melihat Leo yang menggendong arah Tidur Mom, hujar Leo pelan karena takut membangunkan arah Mom Nana mengganggu kepalanya sambil tersenyum senang karena melihat putranya yang nampak sangat peduli kepada arah Ia yakin bahwa Leo sudah mencintai arah Leo membawa arah ke dalam kamar Ia merebakkan tubuh arah secara perlahan dan penuh kehati-hatian Ia memperlakukan arah dengan sangat lembut Bapur mata yang berharga baginya Dibulainya pipi arah lembut Ia menatap lekat wajah sayang istri yang mempunyai kecantikan alami dengan muka yang baby pass Tak lupa ia mengucup kening arah lembut Setelah itu Leo pun langsung keluar dari kamarnya menemui Mom Nana dan Papa Jimmy Duduk sini sayang Panggil Mom Nana menepuk sopa di sampingnya Leo langsung berjalan dan duduk di samping Mom Nana Setelah merubahkan kepalanya di atas paham Mom Nana Hei bocah, enak aja kau tidur di tempat kesukaanku Ketus James marah menarik tubuh Leo memaksanya bangun Mom, rengsek Leo membuat Nana langsung menatap tajam ke arah James Jangan mengganggu anak kita Mickey Biarkan dia tidur disini karena dia kelelahan semalaman menjaga istrinya Sentak Nana membuat James cemberut Mini, tapi dia itu sudah besar aku cemburu Sungguh James menghentakkan kakinya di lantai membuat Leo cekikikan melihat tingkah laku Dua orang tuanya yang sudah tua namun masih harmonis Miki, Mini, apa Mom dan Papa tidak malu bila ada orang lain yang mendengar panggilan kesayangan kalian itu Ajak Leo dihadiah cuman oleh Mom Nana di wajahnya Kamu juga harus punya panggilan sayang buat istri Muna Agar membuat hubungan kalian semakin romantis Ujar Nana mengelus kepala Leo Para tidak akan suka Mom Apalagi dia masih kecil untuk mengerti hal begituan Sangga Leo Kecil-kecil pun sudah kamu buat bolong kan Sinis dia membuat Leo kesal Mom, bagaimana Mom bisa menikah dengan pria yang menyebalkan seperti Papa Sungut Leo mengguluk pinggang sang Mominya Hei, kalau tidak ada pria menyebalkan ini Maka kau juga tidak akan hadir di dunia ini Sentak James ingin menjauh telinga Leo Berani menyentuh telinga anakku? Jangan harap masuk kamar nanti malam Ancam Nana memeluk Leo Membuat James yang mendengar ancaman keramat itu pun tak berkutik Hope kali ini kau selamat, Lee Tidak lain kali Tegas, James Besok kamu langsung honeymoon ya sayang Mom dan Papa sudah menyiapkan kebutuhan kalian di sana Kau harus bisa mencetak anak yang banyak seperti Arka Lihat dia cetakan pertama dapat dua Dan cetakan kedua dapat tiga Entah nanti cetakan ketiga bisa dapat enam dia Pokoknya nanti kamu harus bisa cetak ya sayang Walaupun cuma dapat satu Tapi Mom sudah senang Ujar Mom Nana dengan semangat berapi-api Mom pikir cetak anak seperti cetak kue apa? Langsung bisa Cetak berapa yang kita inginkan? Sungut Leo bangkit dari pengkua Nana Ya jelas seperti cetak kue sayang Terkadang kue yang kita cetak hangus alias keguguran atau gagal Ataupun bisa kuenya bantet alias dapat anak sebelas-dua belas seperti Malin Kundang Dan bisa juga cetak kuenya bagus dan lembut alias dapat anak yang baik seperti si Entong Terang Mom Nana membuat Leo memutar bola matanya Lalu menurut Mama Leo masuk kategori anak yang seperti apa? Tanya Leo asal Malin Kundang Jawab Nana polos membuat James tertawa lepas sedangkan Leo langsung kesal Ya sudah, sana minta cucu sama Malin Kundang aja Ketus Leo langsung beranjak menuju ke kamarnya Meninggalkan Nana yang baru sadar bahwa dia salah Oh no sayang Momi tidak bermaksud begitu Teriak Mom Nana panik ingin mengejar Leo Namun sebuah tangan kekar memeluknya dari belakang Ayo kita cetak anak yang seperti si Entong Ajak James tersenyum nakal membuat Nana menunduk malu Seperti seorang gadis yang tak pernah disentuh Ayo Leo masuk ke dalam kamar dan tak melihat arah di kasur Samar-samar ia mendengar suara gomelicik air dari dalam kamar mandi Membuat ia tersenyum khas-kasan opanya terbit Ia langsung mendengarkan pakaiannya dan masuk ke dalam kamar mandi Saatnya makan sipionix Batin Leo girang Ara yang sedang menggoyur dirinya di bawah Suara tersentak ketika sebuah tangan memeluknya dari belakang Namun tak lama yang tersenyum lembut karena tahu siapa pemilik tangan kekar tersebut Kak Panggil arah lembut mengelus kepala Leo yang di bahunya Raja Ujar Leo lembut Raja Iya Mulai sekarang panggil aku Raja dan aku juga akan memanggilmu Ratu Bisik Leo di telinga arah Kenapa harus begitu kak? Tanya arah polis berbalik menatap Leo Itu panggilan kesayangan kita Jadi mulai sekarang Bila kita sedang berduaan kamu harus memanggilku Raja oke? Ujar Leo mencium leher Ara Tapi kak Ketika Leo membuat karya di leher jenjangnya Ara Raja Panggil Raja Karena kalau tidak aku akan menghukumu Tegas Leo menyatukan keningnya dengan kening Ara Sehingga hidung mereka bersentuhan Raja Panggil Ara malu-malu Sekali lagi Pintah Leo tersenyum senang Raja Iya sekali lagi Babu Panggil Ara mencoba menahan senyumnya Set Apa? Kamu panggil aku tadi apa? Tanya Leo menatap tajam ke arah-arah Namun tak membuat wanita yang memiliki kepribadian anak-anak itu takut Babu Panggil Ara ingin berlali keluar dari kamar mandi Namun Leo langsung mengejarnya Hop Leo langsung merengkut tunggu Ara dari belakang Ia menggesek-gesek hidungnya di leher Ara Membuat si ompunya merasakan geli Hahaha Geli kak Tawa Ara pecah berusaha memberontak dari rengkuhan Leo Rasakan ini Ujar Leo tanpa berniat berhenti Hahaha Kakak geli Lepasin Ara geli Ujar Ara disalah tawanya dengan wajah yang mau merah Gak mau Hahaha Rajaku Hahaha Lepasin Raja Ujar Ara akhirnya menyerah dengan memanggil Leo Raja Karena tak tahan lagi Leo yang mendengarkun langsung tersenyum lebar Ia langsung menggendong tubuh Ara dan melomparnya ke atas raja dengan kasar Haha Maaf Ara gak akan ulangi lagi Ujar Ara yang baru menetralkan tawanya Aku harus menghukummu ratuku karena sudah berani memanggil rajamu ini bambu Ujar Leo menyeringai menatap intens tubuh Ara Polos dan nasa karnalis mandi Tapi kan tadi udah kak Ujar Ara menutup tubuh polosnya dengan selibut Tadi itu baru DP nya Sekarang baru kes Ujar Leo langsung menerkam Ara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!